Assalamualaikum Sobat Fubull United, ringan amatiran ala gua Sobat Fubull United bisa saksikan ya video kolaborasi gua bersama dengan The United Wave Langsung aja ke channelnya The United Wave, cari video kolaborasi dengan gua Ada banyak keseruan di video tersebut bareng Bang Mardel dan juga Kokoh United Oke, di video kali ini gua ingin membahas terkait dengan pergerakan manajemen di transfer musim panas ini Yang menurut gua ada banyak hal positif ya yang ingin gua bahas di video kali ini Bagaimana ada banyak perbedaan di bursa transfer musim panas yang pertama bagi manajemen Manchester United setelah Ineos masuk Ada beberapa catatan yang ingin gua bahas ya di video kali ini Langsung saja, apa yang menurut gua berbeda Dari Ineos di bursa transfer kali ini Nomor 1, transfer bukan lagi tentang pemain tapi tentang kebutuhan tim Gua melihat terutama setelah pas kasar Alex Ferguson Manajemen ini sering bergerak di bursa transfer tentang pemain Bukan tentang kebutuhan di atas lapangan Jadi mereka mendatangkan pemain-pemain yang memiliki kualitas individu bagus Kontribusi tinggi di tim lain Tapi ketika datang sering sekali tidak nyetel dengan permainan Manchester United Bahkan sering juga tidak bisa berkontribusi sama bagusnya seperti di tim-tim sebelumnya Ada banyak sekali contohnya ya Dan gua menilai nampaknya pada saat itu memang manajemen Manchester United lebih menitikberatkan Mendatangkan pemain yang bisa memberikan impact secara individu kepada squad Manchester United Dan ini sudah dilakukan cukup lama, 10-11 musim Tapi gagal Tentu saja ketika kita bermain game Melakukan transfer-transfer seperti ini Sangat enak sekali ya Mendatangkan pemain-pemain bintang Langsung bisa merubah situasi di atas Atau bukan di atas lapangan Tapi di depan layar monitor Hanya saja pelajarannya ternyata itu tidak bisa diimplementasikan secara serampangan secara langsung di atas lapangan Ternyata ada banyak hal yang berbeda Ada banyak hal yang harus dilihat Dan tidak bisa dititikberatkan ya Menurut gua pada individu pemain yang didatangkan Tapi justru sebaliknya Harus dilatih dari kebutuhan tim Tim ini sedang butuh apa? Pemain seperti apa? Karakternya seperti apa? Ini yang gua lihat terjadi di musim panas kali ini Dimana titik beratnya itu ada pada posisi yang harus diperkuat Itu dulu Sehingga pemain Manchester United yang didatangkan Sorry, pemain yang didatangkan ke Manchester United itu berdasarkan hal tersebut Setelah posisi Lalu di breakdown ya Opsi-opsi Pemain-pemain Nama-namanya siapa saja Barulah manajemen melakukan pergerakan Jadi tidak dibalik ya Dengan mendatangkan pemain-pemain yang di market tersedia Ataupun juga pemain-pemain yang mentereng Pemain-pemain yang bahkan memiliki kualitas bagus Di luar Tanpa melihat ataupun tidak begitu menitik beratkan situasi squadnya Tapi sekarang justru dibalik Pergerakan itu dilakukan dengan pertimbangan squad dulu Tentang kebutuhan squad ya Itu yang dilakukan Lalu nomor dua Gua juga melihat bagaimana Ineos dalam mendatangkan pemain Utamanya ini untuk kebutuhan pengembangkan jangka menengah ke jangka panjang Dengan mendatangkan pemain yang usianya cenderung muda Ya Lenny Yoro misalnya ya Lalu juga Yosua Sirkse Metais Delich pun menurut gue juga termasuk dalam usia yang masih bisa lebih berkembang lagi Jadi memang dilihat Apa ya Ya tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang Bahkan jangka menengah paling tidak sampai dengan jangka panjang Dan ini ketika ditarik ke 10-11 musim belakangan Ini kan tidak seperti itu Manchester United cukup sering mendatangkan pemain-pemain senior Pemain-pemain bahkan yang grafiknya sudah mulai menurun Tapi pemain tersebut memiliki nama besar Tapi pemain tersebut memiliki kontribusi yang luar biasa di tim-tim sebelumnya Tapi ketika datang ke Manchester United Dengan biaya transfer yang tinggi Ataupun juga dengan apa namanya gaji yang tinggi Tidak bisa memberikan kontribusi Ataupun ya proyeksinya memang hanya jangka pendek saja Sehingga ketika itu ada sesuatu yang berhenti Manchester United harus mencari gantinya lagi Dan ini yang mengakibatkan menurut gue secara finansial Akhirnya membengkak Karena memang proyeksinya ini terlalu jangka pendek dan jangka pendek Selain finansial yang membengkak Bagaimana juga model sistem permainan ini tidak awet Selalu jangka pendek saja Dan ini ternyata tidak sustainable Bandingkan dengan tim-tim yang lebih mapan Di Liga Inggris maupun juga di Eropa Mereka rata-rata juga memiliki Pemain-pemain dengan proyeksi jangka menengah Ataupun jangka panjang Dimana perkembangannya ini juga sangat diikuti Bersama dengan Real Madrid contohnya Mendatangkan pemain-pemain juga dengan Umur yang rata-rata muda Sehingga bisa berkembang lagi Tapi ketika didatangkan tentu saja Dengan analisa Dengan Apa ya harapan Pemain tersebut bisa lebih berkembang Pemain-pemain memang memiliki talenta spesial Itu yang didatangkan Ada resiko Yes Tapi mereka juga mempersiapkan hal tersebut Resiko tentu saja ketika Pemain muda tersebut didatangkan tidak berkembang Oleh karena itulah mereka juga membuat sistem Ketika pemain muda itu datang Pemain muda ini masuk dalam rencana jangka menengah Ataupun jangka panjang Dan itu yang dilakukan oleh Manchester United Gue lihat ya sampai dengan sejauh ini Lalu nomor tiga Bagaimana dalam transfer Manager ini tetap berperan Tapi keputusannya ini berkolaborasi dengan manajemen Yang lebih berkompeten Sebenarnya hari ini sudah terjadi ketika Eric Ten Hag datang ke Manchester United Dimana dia memiliki power Di kegiatan di transfer Jadi kolaborasi itu sudah terjadi Hanya saja Pihak yang diajak berkolaborasi Dalam ini adalah John Murtoh dan juga Archer Arnold Ini kompetensinya tidak cukup bagus Di periode sebelumnya Ya Tidak jelas Pembagian tugas antara manajer dan juga manajemen Dalam mendatangkan pemain Tapi kali ini nampaknya ada hal yang lebih rapi Bukan hanya lebih rapi Tapi juga kompetensi yang lebih tinggi Nama-nama seperti Dana Asworth Jelas memiliki kompetensi Nama-nama seperti Jason Wilcox Dan juga Omar Berada Jelas memiliki kompetensi Dan keterlibatan Eric Ten Hag Itu tetap juga disertakan Dan menurut gue tidak ada hal yang salah Terkait dengan dilibatkannya Eric Ten Hag Dalam mendatangkan pemain Tentu saja Eric Ten Hag sebagai pelatih kepala Ataupun manajer Dia yang akan mengimplementasikan taktik Dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain Dia tentu saja punya hak menurut gue Dan sangat wajar dia memiliki rekomendasi Baik itu berupa posisi yang ingin diperkuat Atau bahkan sampai menyebutkan nama Tidak ada yang salah dan itu hal yang normal Masa iya dalam taktik strategi Bukan rekomendasi dari pelatih ataupun manajer Tapi rekomendasi dari fans Menurut gue ini tidak masuk akal Nah rekomendasi dari Eric Ten Hag Ini tidak langsung meluncur mulus ya Di eksekusi untuk didatangkan Tapi ada juga sporting director Ada juga Jason Wilcox misalnya Yang dimana mereka juga memiliki kompetensi Dalam menilai pemain Dalam menilai sistem dan juga filosofi yang ingin dikembangkan Belum lagi ada juga Alexander Vivel Terkait dengan scouting Ataupun juga pihak-pihak lain Ini tentang negosiasi Jadi Eric Ten Hag bisa saja memberikan rekomendasi Tapi tahapannya saat ini lebih panjang Sampai dengan eksekusi Jadi ada banyak hal Nah ketika mereka ini sudah bersepakat Terkait dengan satu nama Maka ini yang akan dituju untuk dieksekusi Dan itu menurut gue yang terjadi Di musim panas kali ini Jadi memang adanya kolaborasi yang lebih baik ya Antara manajer dan juga manajemen Sampai dengan sejauh ini Lalu nomor empat Ketika mereka melakukan eksekusi Ya mereka melakukan negosiasi Pemain ini dengan hati-hati Harga dari pemain incaran ini ya Disikapi dengan opsi Dan juga melakukan pendekatan personal Artinya dengan opsi adalah Ketika Manchester United ini melakukan pendekatan terhadap satu pemain Apalagi sampai melakukan penawaran secara resmi Biasanya mereka juga sudah menyiapkan dulu opsi-opsi lainnya Jadi tidak hanya tergantung ke satu pemain Mereka sudah menyiapkan opsi-opsinya Kalau seandainya tawarannya itu ditolak oleh klub yang memiliki pemain tersebut Mereka sudah menyiapkan pilihan-pilihan lain Dan juga Sering Manchester United ini melakukan pendekatan secara personal Mereka mencari dulu Kesepakatan secara personal Dengan pemain incaran Dengan gaji Dengan durasi Dan ini Semacam Kayak Strategi Supaya untuk mendesak Klub yang memiliki pemain tersebut Untuk melepas Kenapa ya? Pemain sudah bersepakat untuk Pindah ke Manchester United misalnya Jadi tidak ada resiko Nanti dia tidak akan tampil secara maksimal Dengan timnya saat ini Gitu ya Ada beberapa keberhasilan yang Dicapai dengan taktik tersebut Matthijs De Ligt misalnya Nosher Mosrowi pun juga ada demikian Yuswa Sirse menurut gue juga iya Sehingga Ya ini Strategi baru Pendekatan baru ini Juga Membuktikan Apa ya Tingkat keberhasilan yang tinggi Lenny Euro misalnya Datang pun juga Menurut gue Dalam rangka Manchester United Mencari opsi Setelah Jared Brandwein Yang memang ditempatkan Di daftar teratas Menurut gue Ini Memberikan kesulitan Bagi manajemen Untuk bisa membawanya Kalau Trafford Dan ya Mereka melakukan Pendekatan juga Dengan secara personal Jadi ini hal yang baru Dan yang terakhir Ini juga terkait dengan Melepas pemain ya Mereka melepas pemain ini Sesuai dengan Kebutuhan Yaitu Baik secara teknis Dan juga finansial Dan mereka juga Berusaha untuk menjaga Valuasi Dari pemain-pemain Yang memang berada Di Old Trafford Maksud gue begini Ketika pemain Manchester United ini dilepas Manchester United juga memiliki Benchmark valuasi Berapa harga yang akan dilepas Aaron Wan Bisaka misalnya Oke Mereka memiliki Benchmark 15 juta Pounds Sekitar seperti itu Daripada tahun depan Akan lepas secara gratisan Lalu Mereka Memiliki valuasi Misalnya Terkait dengan Scott McTominay Jadi angka 25 juta Pounds Sekitar seperti itu Ketika ada pemain Atau klub berminat Ya harga Angkanya sih Seperti itu Ketika tidak Bisa disamakan Atau bahkan dilebihkan Yang Manchester United Tidak melepaskan Scott McTominay Jadi menurut gue ini merupakan Apa ya Strategi Yang menarik juga ya Terkait dengan melepas Pemain di bursa transfer Di samping juga Mereka memperhatikan Dari sisi teknis Apakah pemain tersebut juga Memiliki Peran ya Di squad Manchester United Kalau iya Ya Manchester United Tidak melepas secara mudah Apalagi dengan Harga yang rendah Karena apa Nantinya di bursa transfer Ketika pemain tersebut Lepas Ya Manchester United Terus mencari gantinya Dan gantinya ini Mereka juga ingin Tidak dalam situasi Terdesak Untuk mencari Ganti dari pemain Yang dilepas Contohnya adalah Ketika mereka akan Melepas Scott McTominay Pasti mereka juga akan Mencari pemain yang Kurang lebih Sama ya Artinya kompetensi Bahkan mungkin Versatile Seperti Scott McTominay Jadon Sancho pun juga demikian Manchester United Tidak gegabah Melepas Ketika periode-periode Awal Sebelum adanya Konsolidasi Antara Jadon Sancho Dengan Eric Tenha Ada banyak klub Yang berminat Tapi Manchester United Memiliki batasan angka Ketika angka tersebut Ditebus Ya mungkin akan dilepas Tapi ketika tidak Manchester United Tidak terburu-buru Untuk melepas Pemain tersebut Dan terkait dengan Valuasi yang dijaga Ya ada beberapa Pemain yang flop Tapi bagaimana Manchester United ini Juga realistis Menurut gue Ketika fans Sebanyak meneriakan Jual ini jual itu Manchester United Atau manajemen Manchester United Tidak Mereka lebih Make sense Mereka lebih masuk akal Dengan berusaha Untuk menjaga valuasi dulu Dari para pemain Contoh Tarell Malasia Dan juga Dan juga Antony Bisa saja Mereka dijual Di musim panas kali ini Tapi ketika itu Yang terjadi Maka valuasinya jatuh Manchester United Akan mengalami kerugian Dan mereka tidak Menginginkan hal tersebut Sehingga mereka Yang memutuskan Untuk Mengkeep Keduanya Tetap Dengan harapan Musim ini Tim kepelatihan Bisa meningkatkan Kapasitas permainan Dari kedua pemain tersebut Sehingga Valuasinya pun Bisa terjaga Dan kalau ini yang terjadi Maka Musim panas tahun depan Manchester United Memiliki opsi Apakah melepas Pemain ini secara Permanen Atau Mereka bisa Bisa diperbaiki Sehingga bisa dilanjutkan Di Manchester United Menurut gue Ini lebih make sense Dan ini yang dilakukan Oleh manajemen Manchester United Saat ini Secara keseluruhan Pergerakannya Menurut gue Gue sangat puas Dengan apa yang dilakukan Dengan ini Yes Masih belum Tuntas Memperbaiki squad Tapi tentu saja Ini harus dilakukan Secara bertahap Dilakukan secara Terlalu banyak Secara drastis Menurut gue Nanti tidak sehat Bagi keharmonisasi Yang Tim di dressing room Maupun juga Pengimplementasian Teknis di atas lapangan Terlalu banyak Bongkar pasang Dalam satu musim Menurut gue Ini tidak sehat juga Ada banyak contoh Tim-tim yang Melakukan terlalu Banyak perubahan Akhirnya mereka justru Menemukan kesulitannya sendiri Memang bagi fans Seenak saja Untuk menyebutkan Pemain ini Jual pemain itu Beli pemain itu Seakan-akan Sebelas pemain Dijual semua Sebelas pemain Masuk semua Tapi Tidak ada tim yang Menurut gue Ataupun sangat sedikit Kalau tidak Tidak salah Bahkan tidak ada Tim yang melakukan Bongkar pasang Terlalu banyak sekali Lalu mereka langsung Bisa nyetel Sukses di mungkin berikutnya Nampaknya tidak Tidak seperti itu Cara mainnya Dan Manchester United pun Dengan Apa yang dikatakan oleh Sergeant Radcliffe Disebutkan Membutuhkan Transfer window Kurang lebih 2-3 Kali lagi Untuk bisa memperbaiki Squad Manchester United Yang bisa lebih Kompetitif Oleh karena itulah Gue menilai Apa yang dilakukan Manajemen saat ini Sampai dengan Gue bikin video ini Pemain-pemain Datangkan Seperti Mattis Delih Nosser Mozzrawi Leni Zoro Dan juga Joshua Sirse Menurut gue Ini sudah pas Sudah oke Sudah bagus Dengan Konsentrasi Ada perbaikan Di lini belakang Serta Lini depan Dengan menambah Kuantitas Harapannya dengan Kualitas baru Selain itu Gue juga melihat Bagaimana harga Nah ini sebelum Gue tutup video kali ini Bagaimana harga Yang didatangkan Menurut gue Sangat Resonable Oke Manchester United Masih belum bisa 100% mengatur Situasi di market Tapi misalnya Bagaimana mendatangkan Nosser Mozzrawi Dan juga Mattis Delih Di angka Yang bisa saja Manchester United Mendatangkan seorang Jared Brandweight saja Tapi Manchester United Bisa mendatangkan Atau lebih memilih Mengganti hal tersebut Dengan mendatangkan Mattis Delih Dan juga Nosser Mozzrawi Dengan harga Angka yang hampir sama Manchester United Bisa mendatangkan Dua pemain Dan Dengan strategi Dan juga Dinamikanya sendiri Jadi menurut gue Ini Diangkat topi Harusnya Demikian Lalu Joshua Strix Serta Lenny Joro Bagaimana Manchester United Bisa mengalahkan Tim-tim yang lebih Diunggulkan Untuk mendatangkan Pemain tersebut AC Milan Misalnya Dan juga Real Madrid Tentu saja Ada hal yang Harus dikonversasikan Berupa Mungkin biaya transfer Yang lebih tinggi Karena Real Madrid Bermain di Liga Champions AC Milan Juga hampir deal Dengan Joshua Strix Tapi Manchester United Bisa mengalahkan Kedua klub tersebut Jadi manajemen Menurut gue So far Very very good Kinerjanya Dan gue harapkan Ini bisa terus Berlanjut Berkembang Di bursa transfer Bursa transfer Mendatang Kurang lebih demikian Bagaimana Nomor sobat Seperti biasa Silahkan Drop di kolom komen Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like, sholat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax